Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung, itu pertanyaan yang pertama, untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai rapor pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10 begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan atau bagaimana dan bagaimana juga tanggapan dari Pak Jekah? Terima kasih. Enggak, kita enggak ngajak kok. Kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arjat, Pak Haritanu itu kan memang tim saya, jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arjat kan teman Pak Jekah pengusaha, Pak Haritanu, apalagi? Mereka kenal lama. Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu, nah tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skornya. Gitu, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Saya ini ketua PMI, PMI itu harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silahkan. Tapi ada hal-hal tentu yang membatasinya, apalagi saya. Soal hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan lima gitu kan. Saya kira Anda juga mungkin sependapat gitu, terutama karena soal-soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45 seperti dinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlakul adil, berlakul netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah.